Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah Wireless Sensor Network. Kali ini kita akan melihat Wireless Transmission Technology and System. Materi slide kuliah diambil dari referensi Saurabhi 24. Introduction. In this chapter, we look at radio channel related issue. It should immediately be noted that to maximize the opportunity for widespread and cost-effective development of OSN, one is to make use of existing and or emerging commercial of the self, wireless communication and infrastructure, rather than having to develop an entirely new, specially designed apparatus. Second, OSN can use a number of wireless code technology, such as Bluetooth or personal area network, Zigbee, wireless LAN, or hotspot, broadband wireless access, like WiMAX and 3G. Radio Technology Primer. Di elektromagnetik spektrum, provide an unguided medium. Jadi, mengingatkan kembali, spektrum elektromagnetik itu termasuk media transmisi unguided, berbeda dengan guided yang memakai physical kabel tertentu. Kemudian, radio transmission is usually, ya, frekuensi band limited by the science. Jadi, setiap kali transmisi radio, dia, ya, mesti dialokasikan satu channel frekuensi tertentu yang terbatas bandwidth-nya. Kemudian, di analog bandwidth of the channel, ya, the slice of elektromagnetik frekuensi, jadi channel itu adalah slice atau potongan dari spektrum frekuensi. Itu menentukan omat information, ya, berapa banyak informasi, baik itu sinyal analog atau digital yang dapat ditransksikan pada sebuah channel. Oke, jadi yang perlu dipahami di sini, teknologi radio itu mempergunakan satu gelombang elektromagnetik, kita ambil satu slice, ya, satu potongan frekuensi tertentu dengan lebar band yang terbatas, oke, lebar band yang terbatas, dan pada lebar band yang terbatas tersebut, sinyal analog atau digital itu ditransmisikan. Oke, so, transmission channel in general and radio-based channel in particular is never perfect, ya, because it is subjected to external. Hal yang harus kita pahami di sini, pada saat transmisi dari transmitter ke receiver melalui sebuah channel, itu tidak pernah bisa perfect, karena dia pasti bisa saja mengalami gangguan, ya, pada saat perjalanannya. Misalnya ada noise, ya, dari kondisi sekitarnya, dan noise ini has a tendency to degrade, distract, or otherwise effective quality of an intelligent bearing sinyal. Jadi, karena adanya noise tadi, itu bisa mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima di sisi receiver. A lot of radio transmission engineering has to do, ya, with how to deal with the noise problem. The skill is nearly always to optimize the signal to noise ratio. Karena tadi ada noise pada saat perjalanannya, yang paling utama yang harus diperhatikan pada saat transmisi wireless adalah bagaimana melakukan optimasi pada sinyal to noise ratio, yang disebut dengan SNR, subject to specified constraint. misalnya pada saat transmisi dari transmitter ke receiver, diusahakan noise-nya serendah mungkin, sehingga kualitas sinyal artinya bisa diterima dengan baik di sisi receiver. Oke, tentunya, SNR ratio ini dipengaruhi oleh beberapa parameter yang lain nanti, bandwidth requirement, cost, reliability, power consumption, equipment, and antenna size. Jadi, parameter-parameter ini akan mempengaruhi data rate secara aktual. Oke, data rate secara aktual. Oke, next, propagation and propagation environment. Issues of interest in radio design, ya, includes among other propagation, bagaimana traveling-nya satu sinyal dari transmitter ke receiver, kemudian ada environment, ya, rugi-rugi yang bisa terjadi, kemudian, environment, lingkungan antara transmitter ke receiver, di sini bisa berupa indoor, di dalam ruangan, di outdoor, ini juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas sinyal, kemudian juga mempengaruhi berapa persen, ya, power yang berkurang yang diterima di receiver, akan berbeda kalau dia di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kemudian, unobstructed and obstruction, adanya pahalangan atau tidak, kemudian, benigin postil, kemudian, sensitivity, sensitivity dari si receiver, semakin sensitif dia, maka dia akan semakin bagus, juga itu akan mengibatkan rentang atau rinse semakin jauh, kemudian ada antena design, channel bandwidth, baik dia berupa analog atau digital, dan juga operasi dari prevensi. Nah, kita lihat di gambar 4.1, ini adalah path yang memungkinkan dari satu transmitter ke receiver, ya, di sini kita lihat pertama kali si transmitter dia kirimkan direct, tapi bisa saja terjadi dia akan memantul ke ionisfer, sehingga ada path yang, misalnya ini adalah path yang pertama, ini ada path yang kedua, kemudian, dia juga memantulkan ke surface, atau ground defective wave di sini, sehingga di sini ada path yang ketiga, kemudian di permukaan, sehingga di sini dia ada path yang keempat. Nah, kalau kita lihat gambar ini, receiver, ya, dia memperoleh 4 buah sinyal yang identik, yang sama, karena sumbernya sama dari transmitter. Nah, di sini yang yang perlu kita mengerti adalah receiver perlu membedakan, perlu membedakan sinyal path yang mana yang memiliki kualitas yang paling bagus, secara mudah, ini kita lihat mestinya yang nomor satu, karena dia direct free space, dan jaraknya juga pasti ini akan lebih pendek daripada yang lain, sehingga lossnya akan semakin kecil. Namun, di sisi receiver ini, apa, 1,2,3,4 sinyalnya ini dia terima, dia harus bisa membedakan sinyal aslinya. Tentunya, kalau path-nya ini kita lihat ini berbeda, panjang lintasannya, waktu transmisi dari transmitter receiver itu akan berbeda, waktu transmisi untuk path yang pertama ini akan lebih kecil, yang dibandingkan dengan nomor 2, 3, dan 4. oke, so, 3 basic physical mechanism effect radio propagation rujuk pada gambar tadi, akan ada yang namanya reflection, propagating wave in pins on an object that is large compared to the wavelength, ada pantulan, kemudian ada diffraction, radio path between the transmitter and receiver is obstructed by a surface with sharp irregular, jadi ada satu media yang tidak teratur, kemudian scattering object smaller than the wavelength of the propagating wave are encountered along the way. So, this phenomena counts radio signal distortion and signal fading as described in table 4.1, signal strength population, itu makanya kalau kita mengukur kualitas atau kuat sinyal di satu titik itu tidak pernah nilainya konstan itu akan selalu berfloktuasi misalnya anda boleh install misalnya RSSI meter ya receive signal strength indicator meter di smartphone anda terus lihat kuat sinyal dan kualitas sinyal dari satu access point itu nilainya akan selalu berfloktuasi oke so signal strength fluctuation caused by the fact that the composite signal receive comprised number of components from various sources or reflections so in this phenomena called multi-pad jadi pad yang banyak tadi disebut dengan multi-pad sinyal fluctuation can be as much as 30 to 40 db fluctuasi sinyalnya bisa dari 30 sampai 40 db sangat besar sekali hal ini juga yang menyebabkan untuk penentuan posisi sebuah objek itu kurang akurat kalau didasarkan kepada buat sinyal yang diterima antara dari transmitter fluctuasinya sangat besar estimasi jaraknya itu juga sangat besar kemudian the intrinsic elektromagnetic radio signal strength attenuation caused by this phenomena is called large scale effect jadi buat sinyal yang diterima tadi di sisi receiver yang akan berkurang karena jaraknya semakin jauh itu kita sebut dengan efek large scale sedangkan signal strength fluctuation signal strength fluctuation related with the motion of the broadcasting or receiving antenna itu disebut dengan small scale effect metallics material as well as dielectrics cause reflection when multiple signal propagation pad exist the actual signal level received is the sum of all the signal incident from any direction or angel arrival some signals will aid constructively reinforce the direct path others will subtract destructive interfere with or factor cancel out from the direct signal disini yang kita lihat tadi di multi path gambar sebelumnya si receiver itu akan menerima 4 sinyal sekaligus sum vektor sum x t itu adalah dari sinyal yang pertama kemudian sinyal yang kedua dari path yang kedua kemudian sinyal yang ketiga path yang ketiga dan yang terakhir sinyal yang keempat dan diantara x1 x2 x3 x4 ini karena dia waktunya itu tidak bersamaan berbeda-beda itu pada akhirnya bisa saling menghilangkan interfere with other atau dia juga bisa saling menguatkan oke so next faith factors tadi ada large scale faith itu adalah attenuasi di in free space power itu decrease as a function of 1 per d pangkat 2 jadi semakin jauh jarak antara transmitter sama receivernya maka akan semakin besar loss yang terjadi kemudian small scale faith ini dipengaruhi oleh shadows dan juga multipath jadi yang paling berpengaruh itu adalah large scale dan small scale faith ini dipengaruhi oleh lingkungan misalnya akan ada shadows dan akan memungkinkan juga terjadi yang tersebut dengan multipath baik di gambar 4.2 ini kita lihat untuk beberapa kondisi lingkungan ada urban sub-urban open area free space sumbu horizontalnya adalah distance sumbu vertikalnya signal strength kuat sinyal untuk daerah yang padat itu akan berkurang lebih cepat dibandingkan dengan sub-urban dan akan berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan free space ini sangat masuk akal karena kalau di free space itu tidak banyak tengguan sehingga loss sinyal itu akan semakin rendah dibandingkan dengan daerah yang padat oke receive power digambarkan disini dengan logaritmic distance logaritmic distance disini akan kita lihat loss dominates kemudian disini ada break point disini ada path loss exponent disini ada n sama dengan 2 kemudian ini n sama dengan 4 hal ini menggambarkan pada loss dominates kondisi ini dengan nilai path loss sama dengan 2 disini pengurangan kuat sinyalnya akan semakin kecil dengan 2 dan biasanya ini akan terjadi pada kondisi di luar ruangan sedangkan ada kondisi di dalam ruangan atau banyak sekali gangguan gangguan path loss yang bisa sama dengan 4 artinya pengurangan kuat sinyal itu akan semakin cepat berdasarkan jarak semakin jauh jadi kuat sinyalnya semakin cepat berubah path loss itu dirumuskan seperti ini path loss sama dengan unit loss ditambah 10n logaritmik d unit loss itu dalam power loss db pada jarak 1 meter biasanya path loss bisa sampai 30 db jadi kalau kita punya transmitter receiver jarak antara transmitter receiver nya 1 meter maka loss di sisi receiver pada jarak 1 meter itu sebesar 30 db kemudian n ini adalah power delay index nilai n ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan biasanya kalau di free space nilai n itu mendekati 2 dan kalau di dalam ruangan atau daerah-daerah yang banyak sekali gangguan itu bisa kisar nilainya itu 3 sampai 5 d adalah jarak antara transmitter dan receiver sedangkan k disini ada number of floors that signal traverse kemudian f ada loss per floor i adalah number of walls that signal traverse dan w ada loss per wall oke tabel 4.4 disini adalah sinyal atenuasi karena adanya perintangan obstacles di tipe wall yang eksterior wood frame pada frekuensi 800 MHz disini transmission lossnya 4 sampai 7 dB kemudian ada wooden floors yang lantai kayu di frekuensi 5 GHz di transmission lossnya sampai 9 dB jadi ini mempengaruhi kita ketika mendesain satu bangunan dikaitkan dengan quad sinyal yang biasa diperoleh di satu titik di dalam ruangan rf multipad problems can be mitigated number well jadi multipad yang terjadi tadi bisa diatasi dengan beragam cara misalnya yang pertama adalah radio system design kemudian antena system design signal or waveform design kemudian building or environment design jadi ini adalah teknik-teknik yang bisa dipergunakan untuk memitigasi adanya multipad interference can also be caused by other legitimate or illegitimate users of a given frequency bed saya kira ini bisa kita pahami bahwa interference itu bisa dipengaruhi oleh user yang lain yang mempergunakan spektrum frequency yang sama dengan yang kita miliki so in the united states most frequency bands are assigned by federal communication commission jadi di united states ada satu badan yang penatur fcc next kita bahas sedikit mengenai modulation untuk merefresh kembali modulation modulation is the overlay of an intelligent signal over an underlying carrying signal which is then transmitted over the medium in question can be cable wireless or fiber optic medium jadi ini adalah satu teknik untuk menumpangkan sinyal asli ke sinyal carrier yang lain yang akan membawanya untuk mentransmisikan dari transmitter ke receiver dia bisa berupa media transmisinya bisa berupa kabel wireless atau media fiber optic baseband application are those applications where the code signal is carried directly over a medium without having to overlay it onto carrier signal sedangkan untuk aplikasi baseband itu adalah satu jenis aplikasi dimana coded signal atau message aslinya itu dikirim langsung melalui sebuah medium tanpa dia ditumpangkan melalui satu carrier modulation in traditional environment modulating allows transmission of long distance tens to hundreds of miles baseband system usually are limited to the carriage of information over a fraction of mile baseband jangkauannya itu akan lebih pendek traditional wildland system are baseband system jadi salah satu contoh baseband system adalah traditional yang wireland misalnya komunikasi yang saat ini kita populer memakai kabel UTP melalui satu perangkat switch ini adalah beberapa tipe modulasi yang umum ada AM ada FM dan juga PM gambar 44 adalah beberapa jenis modulasi digital pengembangan dari AM FM PM tadi disini ada misalnya BPSK binary base keing kemudian ada QAM kuadratur amplitude modulasi kemudian ada 16 UAM 16 kuadratur amplitude modulasi seperti kita tahu sekolahnya ada persamaan xenon C sama dengan W logaritmik 2 1 tambah SN jadi data rate atau throughput suatu channel itu dipengaruhi oleh W bandwidth kemudian logaritmik 2 dari 1 tambah S per N artinya semakin besar perbandingan antara sinyal aslinya dengan noise maka data rate itu akan bisa ditingkatkan nah ada pun teknik modulasi yang ini disini mulai dari MSK theoretical bit 1 bit per second kemudian BPSK 1 bit per second QPSK 2 bit per second disini kita bisa lihat bit rate semakin meningkat dengan memperbanyak jumlah simbol memperbanyak jumlah simbol disini kita lihat misalnya QPSK kuadratur PSK ini 2 bit kalau kita lihat di grafik QPSK dia punya rate curve output disini QPSK lebih besar daripada BPSK jadi ini jadi ini adalah teknik modulasi yang dikembangkan saat ini semakin berkembang sehingga data ratenya itu bisa ditingkatkan spread spectrum modulation technique have higher effective signal to noise ratio jenis modulasi teknik yang disebut dengan spread spectrum itu mampu meningkatkan sinyal to noise ratio dibandingkan dengan narrow band techniques jadi untuk spread spectrum jadi spectrumnya dia lebih lebar seperti ini dibandingkan dengan yang narrow ini spread spectrum ini narrow band untuk yang jenis spread spectrum seperti ini dia memiliki sinyal to noise ratio lebih besar dibandingkan dengan yang narrow band sehingga data rate satu channel itu akan jadi lebih meningkat kemudian bentuk modulasi lain ada frequency hopping spread spectrum ini banyak dipakai di bluetooth di direct sequence spread spectrum the incoming data stream is passed by a procedure random sequence they generate a sequence output microbit or chips kita akan bahas nanti mengenai kita lihat ini DSSS karena ini ini dipakai di Zigbee jadi kita akan bahas nanti di pertemuan episode lebih detail tentang ini oke baik ini adalah beberapa teknologi wireless yang tersedia kita bisa lihat disini mulai dari data rate mulai dari low mulai dari low medium medium kemudian ada high kemudian range untuk range ini ada mulai dari soft medium sama long kita lihat misalnya untuk yang di daerah sebelah kanan ini ini adalah daerah yang memiliki data rate tinggi kemudian range mulai dari medium sampai long jadi medium itu misalnya adalah wifi kita tahu wifi itu access point biasanya jarak jangkauan optimalnya itu hanya sekitar 30 meter lewat dari 30 meter biasanya sinyalnya sudah terdegradasi sehingga susah dimengerti oleh receiver tapi dia memiliki kemampuan data rate yang tinggi sehingga dengan access point kita bisa melakukan streaming video teknologi yang lain misalnya Zikwi Zikwi itu dia memiliki data rate yang rendah karena biasanya data yang dikirimkan hanyalah hasil pengukuran sensor kemudian jarak jangkauannya juga tidak terlambat berusaha berbeda dengan misalnya teknologi 3G disini dia memiliki data rate dia medium cuman jangkauannya dia long nah beberapa teknologi yang available ini semuanya bisa kita pilih untuk membangun satu wireless sensor network jadi akan disesuaikan dengan jenis aplikasi yang akan kita bangun kalau dia misalnya jenis aplikasinya hanya membutuhkan data rate yang rendah kemudian jangkauannya juga tidak terlambat jauh maka kita bisa pilih Zikwi ini ini adalah tabel 45 wireless protocol cooperation antara wireless 802.11 disini wifi kemudian 802.15.1 kutus kemudian 802.15.4 Zikwi kita lihat ini range normalnya ini 100 meter ini kondisi loss kalau di dalam ruangan ada gedung biasanya sekitar 30 30 sampai 40 meter 802.15.1 ini butut kemudian Zikwi 10 meter walaupun sekarang ada juga yang pernah kita coba bisa sampai 120 meter kemudian ini terkait tentang data terkutnya kita lihat 802.11 itu 2 sampai 54 megabit per detik kemudian bluetooth lebih rendah 1 sampai 3 kemudian Zikwi lebih rendah lagi 0,25 megabit per detik sekitar 250 kilobit per detik kemudian power consumption ini medium ini low ultra low Zikwi power consumption sangat rendah sekali karena memang harapannya dia bisa memiliki umur atau lifetime sampai tahun oke karena tadi transmisi data itu dia harus melalui satu channel frequency tertentu jadi disini kita lihat beberapa channel yang tersedia misalnya ini dari channel 1 sampai 14 ini adalah spektrum atau spektrum frekuensinya dari 24 12 sampai 24 34 oke oke kemudian ini channel yang kedua 24 17 sampai 22 39 biasanya kalau kita ingin memasang satu access point dengan tabel ini kita perlu melihat channel frekuensi yang mana saja yang belum banyak yang memakai oke kalau kita memakai channel frekuensi yang sama dengan access point yang lain itu bisa terjadi yang kita sebut dengan interferensi oke sehingga kualitas sinyal yang diterima oleh receiver itu akan terdegradasi sehingga dihindari ya dihindari pemakaian channel frekuensi yang sama misalnya kalau misalnya kita lihat ini sudah banyak yang pakai misalnya satu access point maka kalau kita memasang access point yang lain kita pilih yang agak berjauhan kita pilih yang ada di sini sehingga interferensi itu bisa dihindari oke ini adalah pembagian channel untuk beberapa kawasan US Canada Europe Spain France or Japan kemudian perbandingan antara 802.11 BG dan 802.11 A untuk yang BG ini frekuensi itu 2.4 sampai 24835 gigahertz kemudian untuk yang 11 A itu 5.15 sampai 5.35 atau 5.725 sampai 5.825 gigahertz 802.11 A ini kita lihat number of non-overlapping channel ini ada 4 ada banyak paling tidak ini akan jadi lebih mudah kalau kita memasang access point kemudian data rate per channel 802.11 A itu lebih tinggi kita bandingkan dengan 802.11 B modulasi nya 802.11 B atau G dia pakai direct sequence spread spectrum nanti akan kita lihat ini sekilas mengenai DSSS kemudian kalau 802.11 A dia pakai ortogonal frekuensi division multiplexing FDM berikut adalah performance karakteristik dari IEEE 802.11 A perbandingan output dibandingkan dengan jarak kita lihat sungguh horizontal adalah jarak kemudian sungguh vertikal ada data link read jadi 802.11 A dia ada di atas dibandingkan dengan 802.11 B jadi data rate 802.11 A itu lebih bagus dibandingkan dengan 802.11 B berikutnya ada ZigBee ZigBee ini adalah satu standar yang didesain unik untuk memenuhi aplikasi berbasis WSN karena dia termasuk low cost dan juga low power kita lihat di sini stack layer-nya mulai dari physical layer ada make layer kemudian network security layer application framework dan application profile beberapa materi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya berikutnya nanti kita akan lihat mengenai make layer yang memungkinkan komunikasi antara satu node dengan node yang lain itu bisa mudah dibengerti di network layer pada akhirnya specific requirement atau standard pada ZGP dia harapannya ada longer battery life kemudian lower data rates dan less complexity IEEE 802.15 task group 4 ini yang operate in unlicensed international frequency band jadi ZGP itu dia sama dengan wifi dia bekerja pada frekuensi ISM band sehingga potensial application for the standard are home automation wireless sensor interactive toys smart beds and T-Mode control ini adalah satu buah contoh satu buah contoh COTS commercial of the self namanya T-Mode Sky ultra low power IEEE 802.24 disini kita lihat untuk produk ini dia key feature kita lihat dia data ratenya 250 Gb per detik frekuensinya 24 GHz memakai pemenang standar IEEE 802.15 .4 kemudian interoperability with other jadi dia bisa bekerja sama dengan perangkat yang lain node yang lain yang juga memakai 802.15 .4 8 MHz Texas instrument MS 430 microcontroller kemudian terintegrasi dengan analog to digital converter kemudian digital to analog converter kemudian integrated on board antena jadi kita bisa memakai T-Mode Sky ini tanpa memakai antena eksternal jadi di on board sendiri sudah ada antena integrated humidity temperature and light sensor jadi di dalam rangkat ini dia sudah integrated ada sensor humidity temperature dan light sensor jadi dia sudah punya 3 sensor untuk mengukur humidity temperature dan light sensor fitur lainnya adalah ultra low current consumption kemudian fast wake up from sleep sleep mode itu itu adalah satu mode yang biasa di implementasikan pada satu node sehingga konsumsi dayanya itu tidak besar kemudian hardware link layer encryption and authentication jadi dia sudah ada teknik encryption disini dan juga autentikasi jadi dari sisi security dia sudah bagus programming and data collection via usb kita bisa memprogram dia melalui usb disini jadi akan jadi lebih mudah 16 pin expansion support and optional smr antena connector kalau kita ingin jarak transmisinya lebih bagus lebih jauh kita bisa menambahkan antena eksternal kemudian tiny OS support perangkat ini support dengan sistem operasi WSN ini dia support dengan tiny OS tiny OS itu nanti dia bisa support untuk mass networking and communication implementation ini sudah bagus kemudian complice with FCC part 15 patuh dengan aturan FCC environmentally friendly itu adalah beberapa fitur yang ada di remote sky ini adalah bentuknya kita lihat fitur-fiturnya disini dia ada USB connector disini kalau kita mau program disini ada USB transmit plate ada user button ada reset button disini ada photosynthetically active radiation sensor total slow radiation sensor ada humidity temperatur sensor kemudian ada 6 pin expansion connector ada 10 pin expansion connector kemudian ada USB microcontroller ada digital switch kemudian untuk komunikasinya disini ada CC 2420 radio jadi yang memungkinkan dia bisa berkomunikasi dengan node yang lain kemudian disini ada SMA antena connector kemudian portnya sendiri ini sudah ada internal antena jadi kita tidak harus punya external antena supaya node ini bisa berkomunikasi dengan node yang lain jangkauannya tidak begitu jauh oke kalau kita memakai spectrum analyzer kurang lebih seperti ini dia bentuk spectrum frekuensinya kita lihat disini band nya mulai di frekuensi 2.4 ini 2405 adalah frekuensi centernya frekuensi carrier nya ini yang buat sinyalnya ini di atas minus 30 ada di titik ini 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 adalah buat sinyal yang cukup kuat ini adalah bandwidth nya oke sedangkan yang di bawah ini biasanya ini adalah noise biasanya ini di filter ya biasanya kita lakukan filter supaya ini hilang dia mempergunakan OQPSK modulation ya orthogonal ya quadratur phase shift keying modulation dengan DSS oke sehingga noise disini noise humidity ya dia tahan dia cukup tahan terhadap noise CC2420 program auto power set to 0 dBm oke so conclusion pada chapter ini adalah in this chapter we look at radio transmission issue kita lihat tadi ada noise yang mempengaruhi kualitas transmisi kemudian large scale factor kemudian small scale factor so to maximize the opportunity for widespread and cost effective deployment of OSN plans are to use existing and or emerging COTS commercial of the scale wireless communication and infrastructure rather than having to develop an entirely new specially specially design apparatus OSN can use a number of wireless post technology such as Bluetooth Zigbee WLAN WiMAX 3D oke jadi kalau kita ingin membangun satu aplikasi OSN kita bisa pilih beragam teknologi wireless yang disedia bisa dia berupa Bluetooth Zigbee WLAN WiMAX dan 3D baik kemudian materi kali ini sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya mengenai MAC protocol terima kasih